Untuk pertama kalinya, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan ke-79 di dua kota, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Nusantara pada Sabtu 17 Agustus 2024. Rencananya, Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadiri upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka di IKN. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan menghadiri upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kami 1 Agustus, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan peringatan hari kemerdekaan tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju dan menjadi perayaan yang bersejarah karena menjadi momen transisi kepemimpinan hingga perubahan Ibu Kota Negara. Pratikno juga merinci semarak perayaan kemerdekaan akan diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka Jakarta, upacara penganugerahan kehormatan, pengukuhan anggota paski beraka oleh Presiden di IKN, hingga kirap bendera yang dilakukan lebih awal pada tanggal 10 Agustus. Kemudian upacara penganugerahan tanda kehormatan, itu dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta, kemudian pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan nota keuangan, diselenggarakan di gedung Nusantara, gedung MPR, DPR, DPD. Kemudian, yang istimewa, apel kehormatan dan renungan suci diselenggarakan di dua tempat. Lebih lanjut, PLT Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan istana hingga kesiapan infrastruktur di IKN saat ini terus dikebut penyelesaiannya. Sehingga, pada saat 17 Agustus nanti, memberikan rasa nyaman bagi para pejabat hingga tamu undangan yang datang ke kawasan IKN. Istana Negara, lapangan upacara setahun podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus saat. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk perasaranannya di istana negara sudah siap. Sebagai informasi, pada perayaan Perdana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di IKN, pihak istana hanya menyediakan tempat terbatas bagi seribu tamu undangan. Tak hanya itu, seluruh presiden terdahulu akan diundang untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.